Yes, sepakat Pak Dino hidup akan bermakna ketika kita itu bisa mengabdikannya bersama dengan sesama. Nah, selain bersama untuk sesama, yang juga harus diperhatikan adalah lingkungan. Betul. Seperti bumi, kemudian rumah besar kita, nah ada banyak cara untuk menjaganya, salah satunya dengan menanam. Betul sekali, tidak perlu melakukan dengan lahan yang misalnya super besar, karena kita tuh bisa bertanam dengan lahan yang kecil atau di dalam pot. Dalam pot ya, oke. Termasuk menanam buah-buahan. Nah, bumi ya, Lestari, buah-buahannya juga untuk bisa berbagi kita menambah gizi. Betul sekali. Pembelian informasi dari Cinta Bumi ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita pagi ini. Permainan Digital Meet in Indonesia akan hadir besok pagi. Akhir kata saya Mas Cita Benziat. Dan saya Fanny Koskarno, selamat pagi dan semangat beraktifitas. Halo, nama saya Dia Puji Lestari. Kemudian, kegiatan sehari-hari saya merawat kebun. Dulu saya pernah punya kebun sayur, tapi sekarang beberapa waktu ini vakum, kemudian saya merawat kebun yang ada di rumah. Setiap hari, keluarga di rumah selalu konsumsi buah. Nah, ini yang mendasari kami, keluarga, dan saya sendiri untuk bertanam buah. Bermacam-macam buah yang kami tanam supaya kebutuhan buah tidak hanya diperoleh dari warung atau toko buah, tetapi kita memperolehnya dari kebun sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, disinilah halaman saya yang biasanya tempat saya melepas penat dari biasanya di kota-kota macet. Nah, disini melepas kepenatan dengan berkebun. Dan tidak banyak, cuma ada beberapa pohon buah-buahan, kemudian sayuran yang semuanya tentunya bisa dimakan dan dikonsumsi dengan sehat. Nah, disini kenapa saya suka sekali menanam sayuran, buah? Karena pertama, saya dikonsumsi, kemudian kedua, oksigen di sekitar rumah jadi banyak. Dan ketiga, menurut program, mau masuk program pemerintah nih, katanya harus ada pohon minimal dua di satu rumah. Nah, di halaman yang lumayan, bisa dibilang lebih, agak lebih, disini kita ada sekitar 14 pohon, kurang lebih, dan ada beberapa jenis seperti mangga, kita punya tiga jenis, kemudian ada jeruk medan, jeruk kecil, ada jeruk lemon, lokal, ada delima, ada jambu air citra, ada rambutan, dan semuanya bisa dikonsumsi dari mulai sekarang sampai besar nanti. Ada anak, ada cucu yang berguna sampai ke depan. Nah, ini adalah kegiatan kita sehari-hari, setelah adik-adik selesai sekolah, orang tua pulang dari kantor, kita lebih merawat kebun, kemudian halaman lebih terjaga, orang tua ngiram, adik-adik mencabut rumput, kemudian saya biasanya mumpuk. Kenapa kita melakukan ini bersama? Karena lebih menambah kecintaan kita kepada alam, kemudian kedua menambah rasa kasih sayang bersama keluarga, dan hasilnya kita bisa nikmatin bersama. Gak usah butuh lahan luas untuk mulai tanaman buah, kita bisa praktekan dengan tambun lapot, tanaman buah dalam pot. Nah, ini contohnya, ini adalah pohon blackberry, saya akan pindahkan ke dalam pot. Gak membuat tambun lapot sangat gampang, pertama kita perlu bibit tanaman yang pasti, kemudian pot, minimal ukuran 50, kemudian media tanam. Media tanaman yang kita gunakan adalah tanah, kemudian pupuk kandang, kemudian kompos. Perbandingannya, satu banding satu banding satu, kemudian kita campur rata, kemudian dimasukkan ke dalam pot, kemudian setelah penuh, kita masukkan bibit, dan jadi deh kita punya pohon blackberry baru di rumah. Nah, jangan lupa pupuk kandang yang bagus adalah sudah berwarna hitam dan tidak berbau, jadi teksturnya seperti tanah. Untuk menambahkan pupuk kandang yang bagus, untuk buah kita gunakan pupuk kandang kambing atau sapi, karena dia mendekomposisinya lambat, tetapi hasilnya tepat untuk tanaman buah. Nah, ini adalah salah satu teknik bertanam sayur di rumah tanpa menggunakan tanah, namanya hidroponik. Jadi, media yang digunakan adalah media non-tanah. Kenapa? Karena dia tidak terkontaminasi bakteri yang ada di dalam tanah. Dan nutrisi yang terserap sudah pasti untuk sayuran. Hidroponik yang saya gunakan adalah sistem yang...